Pemirsa saat ini di seluruh daratan NTT mengalami kekeringan, namun di desa OENBIT kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, warga tetap bertani dan memilih tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak air, juga mampu bertahan hidup di musim kering. Berikut liputannya. Tanaman sayur kol menjadi pilihan petani untuk mengisi musim kering tahun ini. Pasalnya sayur kol bisa bertahan hidup, kendati dua hari sekali baru disiram, kondisinya tetap segar. Seperti yang dilakukan oleh Laurentius Naisau di desa OENBIT kecamatan Insana, Timur Tengah Utara. Pada tahun sebelumnya di lokasi ini ditanami dengan tanaman semangka, namun tahun ini hanya bisa ditanami kol karena kondisi kekeringan lebih dari tahun sebelumnya. Menggunakan air sisa tampungan dari hujan tahun lalu, warga pemilik lahan ini menanam 5.000 pohon sayur kol. Lokasi tanaman kol ini berada persis di jalur negara Trans Timor, wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara menuju Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu menuju lokasi tersebut hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Sedangkan dari kota Kabupaten TTU hanya ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan. Meskipun belum tiba waktunya panen, petani kol ini sudah mendapat pesanan dari kabupaten tetangga yang siap untuk membeli ribuan kol milik petani. Orang sudah pesan, ini dari kupang, dari atam buah. Jadi sejak 2 tahun ada bantuan air ini, tembung mini ini, biasanya setiap habis panen sawah, tanam yang lain. Dan sementara ini, tanah ini saya bagi di bagian ketinggian itu saya tanam sayur terus, terus yang di tanah rendah ini saya tanam sawah. Setelah habis panen sawah, tanam? Setelah panen sawah habis, mulai saya tanam ini semangka atau kol ini. Menurut Laurentius, tanaman kol ini baru akan dipanen 2 minggu lagi. Petani ini mematok harga per pohon hanya 5.000 rupiah kepada para pembeli. Dengan harga tersebut, petani kol ini sudah pasti mendapatkan uang hasil jualan sebanyak 25 juta rupiah. Dengan waktu kerja, hanya 3 bulan bermodalkan 5 juta rupiah. Dari Timur Tengah Utara, Set Besi memberitakan.